saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi waswabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ilah ya minu qiyamah wa ba'du saya kita lanjutkan lagi sekarang kita ada di pelajaran yang ke 7 jadi 3 ya pelajaran yang ke 7 halaman 64 kita lihat dulu disini ada percakapan ya hisham berkata apakah kamu menginginkan sesuatu dari pasar wahai ibunya ahmad umma ahmada umma fathah karena mudok munada ahmada fathah mudok ilaih tidak bertanwin ya saya menginginkan migrofah gayung wamiqlatan wamiqlatan apa istilahnya itu teplon ya wajan teplon wamiqwatan sederikaan wamiqoson dan gunting kemudian hisham berkata ma'akhtarotolabatiki ya umma ahmada alangkah banyaknya permintaan atau request kamu wahai ibunya ahmad alam ashtari laki hazihil asya' fil amil mali bukankah saya telah membelikan untukmu barang-barang ini tahun kemarin bala walakin nah minat tirazil kodimi wakodja'at fisukil ana atrizatun hadisatun wahiyatob'an aksan wa'ajwadu ya akan tetapi barang-barang tadi dari perangkat yang sudah jadul peralatan dapur peralatan yang sudah jadul dan telah datang sekarang di pasar itu perabotan-perabotan yang baru dan tentu saja dia lebih bagus dan ahsan wa'ajwa lebih bagus kemudian ibunya mengatakan lagi istrinya saya lupa menyebutkan al-komha wala'adasa gandum dan kacang adas isma' innaha zalbaqo laljadida mutofifun falatashtari minhusya'i'an ketahui lah sesungguhnya ya pedagang yang baru ini mutofifun mutofifun itu pedagang yang curang ya falatashtari minhusya'i'an kamu jangan membeli sesuatu pun darinya kemudian isya'i'an mengatakan wailun lil mutofifin celaka'lah neraka wail bagi para mutofifin perdagang yang curang walakin kaifa'aruf tazali walakin kaifa'aruf tizalika akan tetapi bagaimana kamu mengetahui hal yang demikian kemudian umu umu ahmad mengatakan sesungguhnya keju yang saya membelinya beberapa hari yang lalu nah saya timbang lagi dengan timbangan kita saya mendapatinya kurang begitu juga saya menakal albur gandum saya mendapatinya juga kurang saya akan menasihatinya dan saya akan membacakan kepadanya firman Allah walatan kusul mikya lawal mizan janganlah kalian mengurangi timbangan takaran dan timbangan la'allahu yahdihi mudah-mudahan Allah memberinya petunjuk memberinya hidayah aturidu antasyai'an ya ahmadu apakah kamu menginginkan sesuatu wahai ahmad kemudian na'am uridu mistorotan wamimahatan wamimbalotan ya saya menginginkan mistorotan penggaris wamimahatan penghapus wamimbalotan dan serutan serutan pensil hati miftah saya roti min gurfati berikan kunci mobil di ruangan saya di kamar saya ana ladaba bil misadi saya ada di depan pintu lift lift yang di pencet tamarin latihan haji baring asilatil hati-hati jauh pertanyaan-pertanyaan berikut ma'zatolabat ummu ahmad minasuki tolabat minasuki mikrofatan wamiklatan wamikwatan wamikoson gitu ya wa ma'zatolabat ahmadu tolaba ahmadu mistorotan wamimahatan wamimbalotan kemudian ayya ayatin bisa ayu bisa ayah ya tapi disini lebih memilih ayah karena lebih gampang penjelasannya ayat apa yang ingin dibacakan oleh Hisham kepada pedagang yang baru tersebut yuridu Hishamun anyat seluwa walatan kusul mikyal wal mizan walimaza la'allahu la'allam roha yahdihi dan Allah memberinya hidayah berikutnya lihat kalimatum miftahin kata miftah makhuzatun diambil min masdari fataha yaftahu diambil dari masdar fataha yaftahu diambil dari sumber asal katanya adalah fataha yaftahu liddala lati'ala alatil fathi untuk menunjukkan si kata miftah ini untuk menunjukkan alat untuk melakukan pekerjaan membuka watusamma nah kalimat ini kata ini disebutnya itu isma'alatin diberinya itu isim alat alat untuk melakukan pekerjaan membuka ismul alati ismun masuhun minal fi'lisulasi isim alat adalah isim yang dibentuk dari fi'lisulasi liddala lati'alama waku'al fi'lu biwasitoti untuk menunjukkan ya atas apa-apa yang terjadinya fi'l fi'l terjadi melalui perantaraan si isim alat tersebut yaitu definisi isim alat ya kemudian lismil alatil salah satu awzanin isim alat mempunyai tiga wazan tiga bentuk mif'alun yang pertama adalah mif'alun terus yang kedua adalah wamif'alun wamif'alatun yang ketiga adalah mif'alatun contoh misalkan miftahun kemudian mibradun kemudian miknasatun miftahun kunci kunci kan alat untuk membuka ya kemudian mibradun dari kata barit ya alat untuk mendinginkan kemudian miknasatun alat untuk menyapu ya sapu dan tentu saja seperti misalkan fatah hayab tahu terkadang istilahnya itu mana yang dipakai oleh orang Arab kalau secara sorok bisa saja saya mengatakan miftahun miftahatun miftahun 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 miftahatun ada tiga kemungkinan ya secara sorok bikin aja dulu tiga-tiganya tapi mana yang dipakai itu orang Arab yang menentukan oh untuk kunci orang Arab tidak menggunakan miftahatun atau miftahun untuk kunci orang Arab menggunakan miftahun nah itu yang untuk menentukan yang digunakan yang mana itu orang Arab kita hanya membentuknya dari segi sorok berikutnya letakkan dari pial-pial berikut isim alat yang dengan wazan miftahun nasyara nasyara syuruh nasyara yang syuruh min syaruh gergaji harasayah rusuh mihrasun alat untuk bercetak tanam kemudian zalajah yazliju mizlajun kosa yakisu mikyasun kemudian kalayakilu mikyalun wazanayazinu mizanun asalnya adalah miw zanun wawuh sebelumnya kasrah wawuhnya berubah menjadi ya doaminal af'alil atiyati asma'al alati alawazdi mif'alun barodaya berudu mibrodun halabayah lubu mihlabun 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 itu cakar kemudian taji suhidayah saadu mis'adun lif kobadayak bidu mikbabun pegangan pintu kodayakulu miqadun miqadun kasrayakusu miqassun kemudian hakkayahukum mihakkun do' oh ternyata disitu bukan do' tapi disitu suh aku nggak kelihatan titiknya suh minal af'alil atiyati asma'al alati alawazdi mif'alatun karena sayak nosumik nasatun la'iqayal akum mil'akotun sendok ya toro koyaturku mitrakotun palu kemudian satoro yasturum istorotun penggaris asoro yaksiru mi'asorotun alat untuk membuat jus ya perasan gorofayagrifu migrofatun gayung kolayakli miklatun asalnya adalah miklayatun kemudian siyaknya berubah menjadi alif jadi miklatun katel katel tepon kemudian mahayamu mimhatun asalnya juga mimhawatun berubah menjadi mimhatun penghapus kawayakwi mikwatun seterikaan baloyabri mimbrotun serutan pensil sofayasu misfatun alat untuk menjernihkan atau saringan roayaro mir'atun alat untuk melihat alat untuk naik tangga semacam tangga yang berundak tentukan isim-isim alat berikut ini dan sebutkan wazan masing-masing dari isim-isim alat tersebut seorang mu'min adalah cerminan bagi mu'min yang lainnya nah disitu isim alatnya adalah mir'atun wazannya adalah mif'alatun rawahu abu dawuda wafi hadisin dan di dalam sebuah hadis nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mir'atan minal minbari rawahu ahmadu rasul sallallahu sallallahu turun mir'atan mir'atan itu satu undakan dari minbar untuk naik ke minbar kan ada tangga berundak nah itu rasul turun satu undakan wafi hadisin dan di dalam sebuah hadis taufan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada'i ala ba'irin yastalimur rukna bilmih jani mutafakun alaihi nabiyu sallallahu sallallahu tawaf pada waktu haji wada'i ala ba'irin di atas ba'ir yastalimur rukna beliau istilam istilam disitu maksudnya adalah mencium rukun yamani bilmih jani dengan tongkat tongkat yang kalau sudah sempuh tongkat yang ujungnya itu melengkung nanti ada gambarnya kemudian tentu saja isim alatnya itu adalah mihjan anabdillah ibn abbas semoga Allah meridoi keduanya beliau berkata naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu melarang ankull lithina bin dari segala dari setiap hewan yang memiliki nab ya apa nab itu apa taring dari setiap hewan yang memiliki tari minasiba dari hewan hewan bukas wa'ankul lithimi khlabin minat toir dan dari setiap apa yang memiliki taji atau kuku cakar dari jenis burung dari jenis burung rawahu muslim diawasan oleh imam muslim istahrij ma'fiddarsi min asma'il alati walkur waznakul liwahidin minha walfi'la alladzi ustuk minha keluarkan dari pelajaran tadi isim alat sebutkan wazannya dan sebutkan fiilnya isim alatnya adalah migrofatun ya wazannya adalah mifalatun kemudian fiilnya adalah migrofatun itu dari gorofaya grifu kemudian miklatun tentu wazannya migrofatun miklatun mikwatun wazannya sama yaitu mifalatun kemudian dari koliayakla kawayaki mikosun wazannya adalah mifalun dari kosoyakusu kemudian berikutnya adalah mana lagi ini ada disini isim-isim alatnya kemudian mizan dari wazan ayazinu mizan kemudian mistorotun mimhatun dengan mimrotun semuanya wazannya sama yaitu mifalatun satoroyasturu mahayamhu kemudian bariyabro bariyabri kemudian berikutnya adalah mifta dari fata yaptahu kemudian misad dari so'adayas adu kemudian bayin nau'akullin minal mustaqotil atiatia setara campuran jelaskan jenis dari masing-masing kata pecahan berikut ini mariyun mariyun ini apa mariyun ini isim maf'ul semuanya dari fi'il ro'ayaro mariyun isim maf'ul kemudian mar'an isim makan atau isim zaman kemudian mir'atun isim alat berikutnya mikyalun makilun mikyalun isim alat makilun isim maf'ul fatihun isim fa'il miftahun isim alat maftuhun isim maf'ul maulib isim makan atau isim zaman kemudian maulud itu isim maf'ul kemudian hati jam al-asma'il berikan jam dari isim isim berikut tolabah atau isim tolibah tolabat kemudian tiroz aktriza motofifun motofifuna kemudian disitu ada gambarnya mikhlab tuh mikhlab tuh cakar ya taji cakar dari hewan kayak misalkan sejenis burung tuh berarti ayak apa bukan ayam ya burung-burung yang mempunyai cakar kemudian mihjan nah disitu tuh ada gambarnya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan bila hitupi kolega ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh